Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu kembali dengan senopati story disini semoga teman-teman semua sehat walafiat tidak kurang suatu apapun untuk kali ini kita akan mengobrol-ngobrol bersama tukang es krim cincau untuk lebih biasanya tolong simak videonya terima pesanannya mana nomor telepon aja jadi tempel oke banyak sarang-sahanya jangan namanya saja 12 tahun 12 tahun kumajang pandemi teh keraos keraos teh Alhamdulillah Alhamdulillahnya tapi nya ayak kendala soal itu yang tentu seperti sehari-hari biasanya tak iya teh cincaunya di dia tehnya tak iya es krimnya di dia gitunya coba cara-cara omset seberasa poe jak lumayan atau ageng atau 500 deh kacan korona nyampe dalam kacan korona teh dia ngedamalannya liranya Oh itu teh naonjang itu gula-gula nanti gula kabung gula-gula kabung tetes susunya omset 500 sehari yang bersih sebarat aja kira-kira 3802 setengah 300 lumayan ya nomor enggak dituliskan ya jadi Irwan di mana ujang rancabung atau 12 tahun ya jalan es krimnya es krim cincau es krim cincau es krim cincau awal ya jadi tiasa nerima pesanannya ya omset sehari tiasa 500 juga kacan pandemi 800-an oke oke luar biasa omsetnya abang ini sehari omset taruhlah 500 kali 30 tinggal ngitung sendiri mungkin ini jadi ide bisnis untuk yang belum punya usaha puntennya ngeganggunya mudah-mudahan laris manis lancar dikambilkan rezekinya oke teman-teman mungkin segitu aja dari kami mohon maaf kalau ada salah-salah kata tolong dukung kami dengan cara like, subscribe, dan share serta bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya terima kasih banyak wassalam warahmatullahi wabarakatuh